assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan agai channel di video kali ini saya akan menanam bunga krokod gantung dengan menggunakan media potnya yaitu tempurung kelapa atau batok kelapa ya ini akan kita jadikan tanaman hias di depan rumah ataupun di teras rumah ya dan ini teman teman ya ini sudah saya cari bibit dari bunga krokod ya bunga krokod gantung seperti ini dan nanti media tanamnya kita buat untuk potnya yaitu tempurung kelapa ini atau batok kelapa ini yang akan kita kilatkan dengan pernis ya supaya lebih menarik penampilannya nah buat teman teman ya yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan jangan lupa untuk like dan komen nah ini caranya teman teman ya ini kita bersihkan ya terutama ya tempurung kelapa ini kita bersihkan kita menggunakan pisau seperti ini ya kita bersihkan di bagian serabut kelapanya nah seperti ini kita bersihkan hingga bersih hingga rata nah kita ratakan seperti ini oke seperti ini teman teman ya ini memang harus benar benar bersih ya agar nanti tempurung ini bisa menjadi kilat ini harus kita bersihkan benar benar bersih oke seperti ini teman temannya ini kan sudah sebagian bersih ya oke nah ini langsung kita bersihkan terus nah setelah bersih seperti ini teman temannya ini sudah bersih ya nah ini sudah bersih sudah kelihatan semua seratnya dalam tempurung kelapa ini ini bisa kita gosok dengan menggunakan kertas pasir seperti ini ya kita gosok ya biar agak lebih kilat nanti kalau kita pernis nah seperti ini nah ini sudah rata ya bersih terabutnya lalu kita langsung saja kita beri pengkilatnya nah langsung kita kilatkan saja terus agar kelihatan lebih bagus ya nah seperti ini teman teman ya kelihatan kilat ya nah ini saya menggunakan pernis ya untuk mengkilat kayu nah seperti ini kita kilatkan lebih menarik dia penampilannya ya karena sudah kilat nah setelah sudah kilat merata seperti ini teman teman ya ini sudah rata ya kelihatan ya sudah kilat seperti ini nah langsung kita isi tanah ya ke dalam tempurung kelapa ini kita isi tanah nah oke teman teman ya langsung saja kita isi dengan tanah ini tanah yang sudah kita siapkan ya ini tanah kita buat itu sekampadi dengan pupuk kompos ya ini langsung saja ya kita isi ke dalam tempurung kelapa ini nah kita isi oke seperti ini teman teman ya nah ini ini langsung ini sudah bisa kita tanam untuk penanaman bunganya yang bunga krokot gantung tadi yang akan kita tanam di tempurung kelapa ini nah ini kita tinggal melakukan penanaman ya teman teman ya langsung kita ambil yaitu bibit dari bunga krokotnya ini seperti ini bibitnya ya ini saya di rumah sangat banyak bibit seperti ini karena saya banyak untuk tanam bunga seperti ini nah ini penanamnya sangat mudah teman teman ya ini bunga sangat gampang untuk tumbuh jadi tidak susah susah kita untuk menanamnya hanya kita tancapkan sudah mau hidup oke seperti ini teman teman ya ini nanti akan kita ikat ya di bagian tempurung kelapanya nanti akan kita ikat agar dia nanti bisa untuk menggantung di yang dimana kita untuk letakkan atau di pohon ya juga bisa atau di dinding rumah juga bisa ya ini akan kita letak nanti di atas pohon ya kita gantung jadi kita ini harus menggunakan kawat untuk pengikatnya nah seperti ini teman teman ya ini nanti akan merambat ya menjalar akan menjadi banyak nah seperti ini teman teman ya dan inilah bunga krokod gantung ya tinggal kita lakukan pengikatan pada tempurung kelapanya oke kurang lebih seperti ini dan akan kita lihat teman teman ya yang sudah jadi oke ini dia teman teman ya sudah kita gantung di atas pohon ini bunga krokodnya ya nah ini dia ini sekitar satu minggu sudah panjang seperti ini ya nah ini tempurung kelapanya kelihatan dan ini kita menggunakan kawat untuk menggantungnya nah ini di batang pohon mangga ya kita gantung seperti ini nah ini juga dan ini teman teman ya ini sudah panjang kita gantung oke seperti ini teman teman ya oke seperti ini teman teman ya inilah dia bunga krokod gantung dengan menggunakan tempurung kelapa atau batok kelapa ya untuk media potnya dan ini ada juga ya teman teman yang sudah kita buat yang sudah kita buat pakai botol bekas seperti ini nah ini kita gantung di dinding rumah tepatnya ya oke seperti ini nah ini botol plastik ya botol plastik kasar minum ini kita buat untuk potnya oke ya teman teman terima kasih buat teman teman ya sudah menyimak videonya dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih